PENIKAHAN KEDUAN Cinta keduanya juga menjadi satu dengan ikatan yang sah setelah satu tahun berpacaran. Nur Hidayat dan Sarah telah melaksanakan akad nikah pada minggu dan dilanjutkan resepsi setelahnya. Keduanya juga menggelar acara after party di hari yang sama. Sejumlah potret pernikahan Nur Hidayat dan Sarah beredar di Instagram. Tampak bahagia terlihat dari wajah keduanya. Kedua mempelai pun terlihat selalu terseyum bahagia. Berikut beberapa foto pernikahan Sarah Ahmad dan Nur Hidayat hari sehari menjelang hari pernikahannya, Sarah Ahmad sempat melakukan sesi tanya-jawab dengan netizen. Ia mengungkap awal pertemuannya dengan Dayat karena dikenalkan oleh seorang temannya bernama Ray. Pertama kali bertemu Dayat, Sarah tertarik dengan bau parfum Dayat yang wangi. Menurut Sarah pria yang wangi berarti mempedulikan penampilan dan kebersihan. Ketika ditanya mengapa mantap menikah dengan Dayat, Sarah menyebut Dayat adalah sosok pria yang sangat sabar dan bisa mengontrol emosi Sarah Ahmad. Diakui oleh Sarah, ia adalah orang yang emosional dan kerap marah-marah dan hanya Dayatlah yang bisa menenangkannya. Yang bikin gue mantap nikahin Dayat itu adalah dia orang yang sabar banget dan baik banget ngehadepin gue. Gue gampang kepancing emosi dan cuma Dayat yang bisa nahan dan bisa kontrol gue banget. Gue orangnya emosian, Dayat doang yang bisa kontrol, ujar Sarah dalam Instastory-nya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.